Kembali di Breaking News Kompas TV, sudah dalam berkas tuntutan Jaksa menggambarkan kembali detik-detik Richard Eliezer dan Ferdis Sambo menembak Yosua. Sesaat sebelum Yosua ditembak, Kuat disebut berjalan mengikuti Yosua masuk ke rumah dan berdiri untuk menutup ruang gerak Yosua. Jaksa juga menyebut Kuat melihat Sambo ikut menembak Yosua. Bahwa benar setelah Ferdis Sambo memanggil korban Nofriyansah masuk dalam rumah 23 melalui terawak Kuat Maruf, mengetahui bahwa pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriyansah Yosua sudah dekat. Maka saksi Riki Rizalwibo dan terdakwa Kuat Maruf berjalan mengikuti korban Nofriyansah Yosua masuk ke dalam rumah. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Ferdis Sambo, keterangan saksi Riki Rizalwibo dan keterangan terawak Kuat Maruf sendiri. Bahwa benar saat masuk ke dalam rumah 23 saksi Riki Rizalwibo berdiri di belakang saksi Ferdis Sambo sejajar dengan terawak Kuat Maruf. Sedangkan korban Nofriyansah Yosua Huta Barat berdiri di hadapan saksi Ferdis Sambo dan saksi Richard Eliezer Puduang Maruf sehingga tertutuplah ruang gerak korban Nofriyansah Yosua Huta Barat apabila ingin melarikan diri gambar skete TKP terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rizalwibo, keterangan saksi Richard Eliezer dan keterangan terawak Kuat Maruf sendiri. Bahwa benar saksi Ferdis Sambo langsung memaksa korban Nofriyansah Yosua Huta Barat yang sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi diperintahkan untuk jongkok. Korban Nofriyansah Yosua Huta Barat kemudian mengangkat kedua tangannya dengan mundur sedikit dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian saksi Ferdis Sambo meneriakan saksi Richard Eliezer Puduang Maruf dengan kata-kata Woi kau tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak. Saksi Richard Eliezer Puduang Maruf pun menembak korban Nofriyansah Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali dengan senjata Glock 17 hingga terdengar suara erangan kesakitan dari korban Nofriyansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdis Sambo mengokak senjata Glock dan maju menembak korban Nofriyansah Yosua Huta Barat sehingga suara erangan kesakitan itu pun menghilang yang mana pada saat itu Terawakun Maruf juga melihat saksi Ferdis Sambo ikut menembak korban Nofriyansah Yosua Huta Barat. Ini disebutkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Puduang Miu, keterangan ahli Aji Vibrianto, ahli poligraf dan surat penetapan pengalian dari Jakarta Selatan nomor 176, keterangan ahli Prof. Muhammad Mustafa Ema selagi ku ahli kriminologi dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau poligraf nomor lab 3929. Garing PDF Garing 2002 tanggal 9 September 2022 bahwa benar tembakan tersebut mengakibatkan meninggalnya korban Nofriyansah Yosua Huta Barat yang disebabkan adanya dua luka tembak vital yang mengakibatkan kematian seketika yakni luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendaharan dan luka pada kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Ini disimpulkan dari keterangan ahli Dr. Farah Primadani Kauro, spesialis FM Dr. Forensik keterangan saksi Ahmad Syarul Ramadhan, keterangan saksi Martin Gabel Sahata keterangan ahli Dr. Ade Firmansah, dokter spesialis forensik keterangan ahli Arief Sumirat, ahli balistik fotokopi surat keterangan sertifikat jenazah atas nama Nofriyansah Yosua Huta Barat dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rasuna Said Sukanto pada tanggal 8 Juli 2002 bermatrai fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokkes Poli nomor B001 tanggal 9 Juli 2002 atas nama Nofriyansah Yosua Huta Barat Fisup Erepertum nomor R-082-SKH-7-2022 Garing IKW tanggal 14 Juli 2022